Halo sobat semua, pagi hari ini gue bakal melakukan review singkat mengenai sleeping bag yaitu Alps Dream 700 dari Makalo Outdoors Nah, Makalo Outdoors sendiri merupakan produsen lokal yang memproduksi alat-alat outdoor sejak tahun 2007 Salah satu produk Makalo Outdoors yang menarik ini adalah sleeping bagnya, yaitu ini tipe Alps Dream 700 Nah, menurut gue ini sangat kecil dan ringkas banget, pastinya gak makan tempat di dalam carrier Dan setelah lagi yang menarik, maka Lo Outdoors ini menerapkan konsep ultralight hiking pada tipe sleeping bagnya ini Nah, apa itu konsep ultralight hiking? Konsep ultralight hiking itu merupakan teknik pendakian, dimana kita membawa peralatan dan perbekalan yang ringan atau seminimum mungkin Tentunya tanpa mengesampingkan keamanan dan kenyamanan dalam pendakian Salah satu sleeping bag pesaingnya adalah dari produk luar negeri yaitu Deuter Dreamlight 500 Oke, kita mulai ya Ini dari luarnya dulu, disini terturis 500 gram Itu kurang lebih setengah kilo Dan ini sangat ringan banget dibanding dengan sleeping bagnya lainnya Sleeping bag lainnya biasa bisa berkisar berat antara 1 kilo sampai 1,5 kilo Berikutnya, disini ada tulisan U-Light Yang artinya ultralight Yang seperti tadi udah gue jelaskan sebelumnya Dimana upstream ini dia menganut konsep ultralight hiking Dan ini season-season ini gak gitu penting ya Kayaknya ini buat di luar negeri Zona nyaman dari sleeping bag ini 15 derajat celcius sampai dengan 5 derajat celcius Nah, kalau menurut gue sendiri ini gak terlalu penting ya Kalau menurut gue zona nyaman sleeping bag itu antara 20 derajat celcius sampai dengan 10 derajat celcius Nah, berikutnya kita lihat dari panjangnya ya Disini tertulis Panjangnya itu 210 cm Gue ada coba dan ini muat di gue Tinggi gue itu 175 cm Tentunya muat ya sampai ke kepala Biar bisa ditutup juga Lebarnya 80 cm Dan bagian kakinya lebih kecil yaitu 55 cm Kenapa lebih kecil? Karena ini tipenya mumi Yang artinya dia lebar di depan Di atas maksudnya Dan lebih sempit di kakinya Tentunya ini akan membuat kita lebih hangat Karena bagian kakinya itu lebih sempit Disini juga tertulis bahannya dari dark brown, double layer, dan polyester Tipenya M Nah, karena sleeping bag ini memakai konsep ultra light hiking Bagi gue untuk membawa sleeping bag ini ke suhu cuaca ekstrim Sebenernya bisa diakali Karena ini cocoknya untuk Seperti yang disebutkan tadi 15 sampai 5 derajat celcius Atau menurut gue nyamannya di 20 sampai 10 derajat celcius Kalau kalian mau membawa sleeping bag ini ke suhu ekstrim Seperti di Semeru Yang biasanya itu dingin Kalian bisa akali dengan memakai down jacket Atau jacket bulu angsa Atau bisa juga pakai thermal bivi Yang akan menambah kehangatannya Karena pada dasarnya sendiri Sleeping bag ini tidak di desain untuk cuaca ekstrim Tetapi untuk ultra light hiking Sebagai pembanding, gue punya 2 sleeping bag lagi Yang disini mempunyai ukuran lebih besar dari Aups Dream ini Bisa dilihat Ini Aups Dreamnya Sekecil ini Dan ini sleeping bag lainnya lebih besar Besar banget tuh Di genggaman gue aja kelihatan banget kan bedanya Ini langsung bisa dipegang satu tangan Dan ini tuh kayak gede banget Dan makan tempat di carrier Selain itu Dia juga mempunyai tali yang mempunyai warna kontras Disini warna orange Kontras sekali dengan sleeping bagnya warnanya navy Ini memudahkan kita juga untuk Mencari sleeping bagnya di dalam tas Ini ada pengaitnya Jadi dia kenceng juga Sampai maksimal ya Dan yang menarik disini Dia juga ada di bawahnya ada tali Warna orange Ini untuk memudahkan kita menarik dari tas Misalnya seperti ini Langsung ditarik Langsung aja kita buka ya Dari tadi Luarnya mulu Ini kita buka Penampakan dari atas Dan gue suka banget emang warnanya disini Sleeping bagnya sendiri warnanya navy Dan disampingnya itu Ada warna hijau Ijaunya kontras juga Dan keren banget Gue suka banget nih warnanya Apalagi di dalamnya juga warnanya kontras Ini warna biru Biru apa ya seputernya Tapi yang jelas dia Keren banget sih warnanya Sini ada logonya juga Nah bahan luarnya ini merupakan kain ripstop Dimana bahan kain ini dapat menahan air Yang tentunya tidak dalam jumlah besar ya Dan ini lumayan lah Keren banget Dalamnya ini kain polyester Yang fillingnya atau dalamnya itu Diisi dengan darkron Nah ini bagaimana gue mencoba memasukkan seluruh badan gue ke dalam sleeping bagnya Ini udah sampai di ujung ya Itu bentuknya mumi seperti ini Dan ini masih panjang banget sampai ke atas Dan emang muat banget sampai ke kepala Terutama buat ukuran orang Asia ya Satu lagi yang menarik disini Dia mempunyai Ini ada strapnya Jadi bisa dibuka Ini Dan ini juga ada Slatingnya Dimana artinya dia bisa membuka sleeping bag ini Untuk lebih longgar lagi gitu Asli ini gue baru duduk bentar juga Baru coba masukin sebentar Kedalam sleeping bag ini Dan udah kepanasan banget Ya memang ini di Jakarta sih Tapi gue yakin Untuk di tempat-tempat lainnya Bakal anget juga Dan worth it banget sih Ini sleeping bag Oke mungkin sekian aja review singkat dari gue Mengenai sleeping bag Updream 700 Dari Makalu Outdoors Gue Tobi Sevan Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya